Kembali di Nusantara Siang, pemirsa penularan COVID-19 pada ratusan penumpang dan awak kapal pesiar Diamond Princess mungkin membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum naik kapal pesiar. Tapi di Amerika Serikat sendiri, banyak wisatawan tetap menikmati pelayaran wisata lokal, apalagi dengan berbagai langkah antisipatif operator kapal pesiar. Di Charleston, negara bagian South Carolina, sebagian besar penumpang kapal pesiar ke kawasan Karibia. tak terlalu mengkhawatirkan wabah virus corona. Tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak cemas, apalagi setelah penyebaran COVID-19 di kapal pesiar Diamond Princess yang akhirnya dikarantina di Jepang. Secara umum, industri pelayaran wisata di Amerika tetap sehat. Lain halnya dengan perjalanan kapal dan juga pesawat ke Asia yang turun tajam akibat penyebaran virus corona. Perusahaan pelayaran wisata Royal Caribbean Cruises dan Carnival Cruise Line, pemasukannya terpukul akibat pembatalan ini. Sejumlah perusahaan pelayaran kini mengambil langkah antisipasi dengan melarang penumpang yang baru berkunjung ke Tiongkok, Iran, Korea Selatan, dan sebagian Italia. Tempat ditemukannya kasus penyebaran COVID-19. Asosiasi Pelayaran Wisata Internasional mencatat rute pelayaran di Asia hanya mencakup 10 persen total perjalanan wisata menggunakan kapal pesiar. Sementara wilayah Karibia adalah yang tersibuk, mencakup sekitar 32 persen pelayaran wisata di dunia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.